P.T. ASDP Indonesia Ferry berencana menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar provinsi. Penyesuaian tarif akan diberlakukan mulai tanggal 15 Mei 2017 mendatang. Direktur utama P.T. ASDP Indonesia Ferry, Faik Fahmi, menjelaskan tarif penumpang nantinya akan naik sebesar 12,4 persen, sedangkan kendaraan besar naik sebesar 11,53 persen. Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akan diterapkan di 14 jalur penyeberangan antar provinsi. Faik Fahmi mengungkapkan, P.T. ASDP pada tahun 2016 lalu, pendapatan ASDP menurun drastis hingga sebesar 57,98 miliar rupiah. Hal itu terjadi karena ASDP melakukan dua kali penurunan tarif total 14 persen, menyesuaikan turunnya harga bahan bakar minyak. Pada Januari 2016, tarif penumpang diturunkan sebesar 11,5 persen dan kendaraan besar 4,24 persen. April 2016, tarif kembali turun. Penumpang sebesar 3,33 persen dan kendaraan 3,67 persen. Pada Januari 2017, tarif kembali turun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.